Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta MBS Ini menjelang berakhirnya tahun 2022 Tinggal beberapa hari lagi kita akan Menyampaikan tema-tema Untuk direnungkan selama tahun-tahun ke depan Dasarnya apa Pak Pendeta HtD? Dasarnya Alkitab Saya akan menyampaikan sebuah tema Ini supaya kekristenan tahu Dengan harapan pemerintah pun juga tahu Yaitu tentang Pemecah belah sinode Sinode adalah pemecah belah Bapak Ibu Saudara Alkisah dulu belum ditemukan Perjanjian baru Perjanjian lama sudah jadi buku Karena Yesus itu sudah membaca Alkitab Di dalam Lukas 4 ayat 16 Dan yang dibaca adalah Kitab Yesaya Maliaki itu meninggal kurang lebih 300 tahun Sebelum Masei Ada jeda 300 tahun Lalu baru Yesus lahir Lalu sekitar umur 30 Yesus baru membaca Alkitab Jadi perjanjian lama sudah jadi buku Bapak Ibu Saudara Perjanjian lama sudah jadi buku Lalu Yesus membaca Alkitab Yesus berkata Wahai kamu orang Yahudi Kamu menduduki kursi Musa Di dalam Matius 23 ayat 2 Maksudnya Kamu orang Yahudi Merubah-rubah itu Kitab perjanjian lama Ya ada jeda 300 tahun Sebelum Yesus lahir Kamu merubah-rubah itu Kamu duduk itu kursi Musa itu Di dalam Matius 23 ayat 2 Dirubah semau orang Yahudi Makanya ketika Yesus lahir Di Yahudi Yesus mengecamkan orang-orang ahli Taurat Dengan berbagai itu ya Intinya bahwa kamu rubah-rubah Makanya sekarang Tuhannya Allahnya orang Yahudi adalah Hasim Betul? Tidak pernah ada di Di perjanjian lama Perjanjian lama yang bener-beneran Asli ini dirubah oleh Yahudi Menjadi Talmud Mestinya Tanak Itu sejarah perjanjian lama Nah Berlangsungnya setelah para rasul ini Mati semua Meninggal semua Abad Mungkin tahun seratusan Lalu gereja bingung dong Sementara perjanjian baru Belum ditemukan Ingat perjanjian baru Belum ditemukan Lalu muncullah yang namanya Doktrin-doktrin gereja Yang jujur saja Itu dimotori oleh Katolik Termasuk Memunculkan Natal Tanggal 25 Desember ya Padahal kalau dihitung Nggak akan ketemu Angka 25 Ya kalau ada pendeta bilang ketemu Itu artinya pendetanya Bohong ya Ya terus muncul doktrin Teritunggal Makin kesini Terus Makin kesini Makin abad-abad Sampai abad 17 Muncul yang namanya Allah segitiga Lalu muncullah yang namanya Sinode Sinode itu Mengkotak-kotakkan Orang itu Boleh mendirikan gereja Kalau mengakui Allah itu Teritunggal Jadi mudah-mudahan State tahu ya Pemerintah tahu ya Jadi mestinya Sebuah gereja itu Diizinkan Tidak harus berdasar Teritunggal Ini dia Maka muncullah Orang-orang seperti Saksi Yehova Saksi Yehova itu Waktu Mengajukan izin Ngakunya Dia gereja Teritunggal Ya Kalau kami nggak mau ya Kami Bilang aja Kami tidak Teritunggal Ya Belum dapat izin Pak Belum nantilah Ya mudah-mudahan Dengar ya Mudah-mudahan dari pihak Dirjen dengar Kan Dirjennya ganti baru ini Mudah-mudahan dia dengar ya Memberi izin gereja Atau Memberi izin atau tidak Itu bukan berdasar Dia Teritunggal atau nggak Ya Dan mudah-mudahan State juga tahu bahwa Teritunggal itu Tidak ada di Alkitab Ya Ya Makanya muncul Katolik Sama Protestan Protestan tidak ada di Alkitab Yang benar itu ya Dirjen itu Kristen saja Ya lah Katolik gimana Pak Ya silahkan Katolik mau dimasukkan Budaya boleh Ya Ya karena Katolik itu Bukan Kristen Ya Ya Dulu doktrin-doktrinnya Alah segitiga Alah tiga tunggal Ya Termasuk perayaan natal Segala itu ya Ya lalu dilegalkan Dengan yang namanya Sinode Sinode ini Mengkudeta Haknya Yesus loh Sampai menetapkan Seseorang itu Jadi Jadi pendeta loh Apa hakmu Tidak ada sinode Menetapkan pendeta itu Tidak ada Kalau toh Ada sekolah Sekolah Sarjana Ya sudah Sudah jadi wisuda Sebagai sarjana Karena Efesios 4 Ayat 11 Yang menentukan Seseorang itu Jadi rasul Jadi nabi Itu Yesus Jadi pemberita injil Evangelis Yesus Gembala Gembala kan pendeta Yesus juga yang menentukan Pengajar juga Yesus juga yang menentukan Sampai ini menjadi Dilembagakan Sampai orang itu Kamu sekolah teologi Dimana Untungnya saya Tidak sekolah teologi Bapak Ibu Saya sekolah Alkitab Akhirnya Walaupun dulu Saya belajar teologi Tapi belajar begitu saja Aku lebih pinter Dari dosennya Siapa dosen-dosen Teologi di Indonesia Aku lebih pinter Dari dia Maksudnya Dia kan ngarang Bebas Ngarang itu Tentang melulu Dari dulu Sudah sering Mengenal saya Di dalam dulu Pelayanan saya Masuk di dalam Salah satu gereja Pasti Anda tahu Ini HTD ini Tukang menentang Melulu Ya Aku lebih pinter Dari kamu Tak kasih tahu Sampai sekarang Saya tahu Yang namanya Allah Esa Yesus Kristus Nah Di Indonesia ini Kita mesti Reformasi Kekristenan Mudah-mudahan Dirjen juga tahu Dirjen juga dengar Tidak boleh Melarang Seseorang Apa Mendirikan gereja Gereja dalam arti jemaat Karena gara-gara Tidak teritunggal Tidak boleh Saya ingin tegaskan Tidak boleh Dirjen melakukan itu Dan menteri agama pun Sudah mengatakan Tidak boleh menghalangi Tidak boleh menghalangi Orang mau Beribadah menurut Keyakinannya kok Di agama lain juga begitu Tidak boleh Kalau di surat-surat kita Umat Umat Apa Umat muslim Karena ada NU Sama Muhammadiyah Misalnya Tidak boleh Kamu itu masuk Muhammadiyah Atau masuk NU Hanya pilihannya Hanya dua Tidak boleh seperti itu Selama dia juga Meyakini sesuatu Dia mau Mendirikan produk pesantren Misalnya Tidak boleh dihalangi Demikian pula Gereja-gereja Jadi Lebih baik Kita berterus terang Bahwa kami bukan teritunggal Daripada Apa Serigala berbulu domba Padahal kami ini Bukan teritunggal Terus kami Demi izin kami Bilang saja kami teritunggal Saksi Yehova itu Ijinnya gereja Tak kasih tahu Mormon itu Gereja Ijinnya Mereka ngaku teritunggal Tapi pelaksananya Tidak sama sekali Mereka punya kitab sendiri Saksi Yehova Bapak Yahweh Mormon Nama gerejanya sih keren Bapak-bapak Yesus Kristus Tapi dia punya kitab sendiri Yang jelas-jelas Bertentangan dengan Alkitab Ya Jadi sinodalah Yang mebiang Pemecah belah Di Indonesia ini Kekristenan ya Kekristenan di Indonesia Sekarang ada jadi berapa Sinoda Surah-surah ya Ya Seperti itu ya Sinoda itu Mengharuskan Harus teritunggal Jadi Tidak apa-apa Kalian beda Tapi Teritunggal ya Alah itu tiga ya Seperti itu ya 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 itu tidak boleh Mudah-mudahan Dirjen Bimbingan masyarakat Kristen mendengarnya Ya Ya kemarin Saya sudah ditanya-tanya Sama orang Dirjen Ya Tepak Gimana Ini gak dikasih izin-izin Gara-gara kami Tidak teritunggal Ya mudah-mudahan 2023 Dikeluarin izinnya ya Ya RTD kan sudah jadi Artis ya Dikenal dimana-mana Saya masuk ke mall Juga kenal Pak RTD Ya Ya mestinya Ya Mestinya seperti itu Ya Ya Surah-surah Itu renungan 2022 Akhir tahun ya Bahwa Sinodalah Ya Yang menjadi Biang Perpecahan Gereja-gereja Gereja Gontok-gontokan Gara-gara sinode Jadi kalau ada Gereja itu Yang diomongin gini Kamu sinodenya apa Aneh ya Mestinya Gereja itu Yang ditinggikan apa Yesus Yesus gak pernah Ditinggikan Yesus itu jadi Nomor 10 Tak kasih tau Pertama kalau ada Orang Kristen Pak Kristen ya Ya Sinode apa Pak Aneh ya Aneh ya Ya Itu karena Kristen Protestan Aliran Protestan Sehingga Dia bukan Kristen Sebenarnya Ya Yang jadi standar Itu bukan kok Alkitab Bukan kok Yesus Bukan Tetapi sinodenya mana Loh Kamu alirannya Apa Seperti itu Ya Parah memang Sampai seperti itu Ya Coba kita mencontoh Gereja-gereja Di negara modern Ya mudah-mudahan Sekarang Direjanya kan Ibu itu Ibu-ibu ya Seorang perempuan Ya Kita mencontoh Negara maju Negara maju itu Kalau seseorang Mendirikan gereja Oke Ya siapa ketuanya Ya sama saja Dengan Dengan itulah Dengan Apa Orang-orang Mendirikan lain Siapa ketuanya Ini Gak usah Ditanya doktrinnya Makanya Di gereja Di luar negeri Mau gereja setan Pun boleh Yang penting Kamu tidak Melanggar hukum Tidak bikin gaduh Soal pengikut Ya terserah kamu Siapa tahu Setanmu itu Laku Betul gak Di negara maju Ya Termasuk Soal pernikahan Pernikahan di negara maju Itu gak ditanya Kamu dari agama apa Kamu datang ke gereja sini Ya kamu saya layani Sesuai dengan aturan gereja ini Ya makanya Orang-orang nikah Beda agama Bisa tahu Di luar negeri Bisa Kenapa Karena waktu datang Gak ditanya Udah Ya Kamu mau datang sini Oke Berarti kamu harus Ikut aturan sini Tak baptis berdua bareng Ya Kamu Mantan agama apa Gak peduli Tak baptis dulu Berdua bareng Baru kamu Satu iman Karena Alkitab Baru satu iman Baru dilayani Pemberkatan pernikahan Nanti disana Urusanmu itu Urusanmu Tapi disini Di gereja ini Kamu sah Begitu saudara Di gereja ini Kamu sah Ya di Indonesia Tidak seperti itu Ya Makanya Jadi kasihan ya Kasian jemaat-jemaat Ya Mestinya Yang namanya Asas Bebas Ya Bebas Memeluk Keyakinan masing-masing Itu mestinya Dijalankan Dan ujung tombaknya Kalau Kekristianan Ada di dirjen Ibu dirjen Ya Saya pendeta Henry Tandianta Ya Tidak boleh Untuk Menghalangi Ya Orang untuk Melakukan ibadah Meyakini Keyakinannya Apalagi kami Kami itu sudah Tiga kali Mengajukan izin Ya Ditolak Alasannya Alasannya Anda tidak Tritunggal Ya sorry Kami memang Tidak Tritunggal Aku ini Keluar Dari Tritunggal Bu Ya Ya Dan kami ini Alah Esa Yang saya Sembah Yesus Ya Kami ini Penyembah Yesus Gara-gara Tidak Tritunggal Anda Tidak Masuk Kriteria Sinodal Ya Sudah Tahu Dan Dirjen Tidak Boleh Menghalangi Ya Ini ya Jadi Renungan 2022 Ya 2023 Mudah-mudahan Dirjen Bimas Kristen Mendengarkan Ya Karena kami Sudah lama Juga Sudah sampai Kepak Menteri Menteri Agama Sudah Sudah Tahu Sudah Merekomendasikan Tapi kan Kemarin Dirjennya Ganti Ya Mudah-mudahan Seperti itu Jadi Sinode Yang menjadi Yang pemecah Kekristenan Di Indonesia Mudah-mudahan Sadar Jangan lagi Berdasar Sinode Tetapi Berdasar Alkitab Sehingga Boleh saja Yaitu Gereja Batak Gereja Menado Gereja Jawa Gereja Ini Sudah Gereja Saja Gereja Kristen Gereja Kristen Batak Gereja Kristen Ini Ya Terus Doktrinnya Apa Tidak Ada Doktrin Doktrinnya Alkitab Itu Jangan Buat Doktrin Ya Gara-gara Sinode Kenapa Gereja Aku HKBP Gereja Batak Aku GKJ Gereja Jawa Ya Kami punya Muatan Lokal Akhirnya Seperti itu Akhirnya Seperti itu Ya Itu tidak Benar Karena itu Alkitab Dulu Diciptakan Karena Belum Ditemukannya Perjanjian Baru Termasuk Doktrin Natal 25 Desember Dan lain sebagainya Baik Padat singkat dan glir Sekali lagi ini menjadi renungan Ya mudah-mudahan dari Dijen Bimas Kristen Mendengarnya Terus Iya benar ya Kita Kita reformasi Keimanan Kekristenan Tidak perlu Dipersulit Sulit Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Supaya Nanti Di dalam Mendirikan Gedung-gedung Ibadah Juga Tidak harus Seperti Sekarang Kalau kita Memahami Alkitab Maka Gedung Gereja Itu Tidak Harus Bangunan Ada salibnya Ada merek Gereja Itu Salahnya Ya Karena Alkitab Tidak ada Suruh Bangun Gedung Gereja Yang harus Pakai Nama Gedung Gereja X Yang benar Adalah Di tempat-tempat Pertemuan Umum Kita nyewa Di situ Yang ditinggikan Dimuliakan Yesusnya Bukan seperti Sekarang Itu Gereja Siapa itu Itu Gereja Sinode Apa Kalau Anda Lihat Gedung Gereja Pasti Pertanyaan Anda Itu Gereja Sinode Apa Pasti Begitu Yesusnya Ah Yesus Tidak penting Yesus Nomor Sepuluh Ayo kita Rubah Mencet Seperti Ini Ini Renungan Untuk 2022 Akhir Tahun Sinode Itu Adalah Tidak Alkitab Dan Itu Yang Membuat Perpecahan Gereja Gereja Betul Apa Betul Betul Segala Hurmat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang Benar Haleluya Amin